Baiklah, saya disini akan update tentang perawatan ikan gapi untuk breeder pemula Oke, seperti kita lihat disini Oke, sekedar update ya Jadi ini akan saya pindah ke aquarium sistem sirkulasi Saya bilang yang pertama itu habis Ya, 20 ekor yang selamat disini Halo, selamat datang kembali di channel kami Panci, Papa Enciko Oke, setelah kita tadi membahas mengenai aquarium sistem sirkulasi Sekarang saya akan membahas mengenai perawatan breeding maupun perawatan ikan gapi Jadi karena disini saya ini seorang pemula Jadi belum pernah secara profesional maksudnya secara ekspert bagaimana merawat ikan gapi Jadi saya hanya sekedar melihat youtube channel maupun di google bagaimana cara merawatnya Tapi saya akhirnya mencoba dengan cara learning by doing Jadi belajar dengan melakukan Makanya saya melakukan suatu hal yang ekstrim Air tidak diganti 2 minggu, 1 bulan Baik itu untuk ikan gapi itu sendiri maupun di burayanya Jadi kalau saya lihat yang sebelumnya saya mulai beli banyak ikan gapi ini 2 bulan yang lalu Ini adalah awal September 1 bulan berarti ya sampai 2 bulan Jadi 1 bulan ya awal September sampai ini ya ini mungkin 1 bulan ya awal sampai akhir September Akhir Agustus Nah disitu saya coba dilupukan Ada yang tidak saya ganti air hanya saya tambahkan ya Contohnya yang ikan-ikan ini ya Ini juga tragis ya Dari 6 ekor tinggal 3 ekor ya mati ya Jadi tapi ada beberapa yang tahan disini ya Terus ini Lugres yang ini ya ini juga tragis dari 4 ekor tinggal 1 ekor ya Terus yang tahan sekali yang Algino Red Snake Skin ini Ini nilai dari awal buli sampai sekarang tahan sama yang kuning ini ya Ini adalah Platinum Yellow Tiger ya Ini tahan juga sama di kamar algino ini sepati sekitar 5 Sama yang nyangkut di atas filter itu ya Oke Kita akan melihat anakannya seperti apa oke Baiklah saya disini akan update tentang perawatan ikan gapi untuk breeder pemula ya Oke seperti kita lihat disini ya Ini ya Ini adalah Yang merah-merah ini adalah hasil ikan gapi yang ada di lubukan ini ya Saya menggunakan styrofoam ya Dan ini airnya tidak saya ganti selama 2 minggu 2 minggu itu besarnya udah lumayan besar segini-segini ya Nah ya Kalau kita lihat ya Seperti ini ya Sedangkan yang hitam-hitam itu ya Nah itu adalah jenis Ivory Itu hasil dari aquarium yang disini nih Itu kan waktu itu sampai butek banget ya Udah hampir 1 bulan ya Tidak saya ganti Itu dari 21 ekor lebih Tinggal 4 ekor saja yang Itu yang Ivory ya Kalau kita lihat ada 4 ekor aja yang Ivory ya 1,2,3 Dan 4 nya Nah ini 4 ya Nah itu ya Banyak itu aja sisanya Sedangkan lainnya yang merah-merah itu Red snake skin itu berasal dari lubukan yang ini Dan itu hanya mati sekitar 4 ekor ya Dari yang air tidak saya ganti ini ya Selama 2 minggu ya Sedangkan yang ini ya Yang ini itu adalah Sama-sama 2 minggu Umurnya seperti ini ya 2 minggu Cuman ini lebih muda lagi Waktu itu saya hitung Ada 81 ekor ya Nah ternyata ini Saya pindahkan ke sini Saya hitung kembali Tidak ada yang mati Ya Oke Nah Nah Kalau yang ini Maaf Yang ini umurnya bukan 2 minggu ya Yang ini udah Hampir 3 minggu Ya 3,5 minggu Yang ini Yang 2 minggu Persis Jadi yang ini Ya Disini 2 minggu Karena sama-sama gantinya Waktu itu ya Ini umurnya udah agak besar Yang ini pas Dari lubukan Ketika baru ngebrol Ini saya pindah disini ya Ini umur 2 minggu Dan tidak ada yang mati Dengan kondisi air Saya samakan dengan yang ini Tidak saya ganti Selama 2 minggu ya Nah ini adalah Nakanya ini campur ya Ada Albinum kul platinum Ya Sama Yellow tiger Kalau masalah ini ya Ya Tetap ya Terus Ya Kalau yang disini Ini Barusan saya angkat Dari lubukan ini Baru ngebrol ya Sekitar 4 hari yang lalu Saya biarkan ya Saya biarkan ya Saya biarkan jumlahnya 51 ekor ya Ini kan perbedaannya adalah Ini langsung Dari lubukan Pemijahan Langsung ke Aquarium kaca Dimana perubahan suhunya Itu kan drastis ya Jadi akan lihat nanti Kita lihat ketahanannya Apakah nanti ada yang mati Atau yang enggak ya Sedangkan ini Juga akan kita amatin ya Nanti Dari Stirofoam ke Aquarium kaca Apakah ada tingkat kematian Ya disini ya Sama yang ini juga agak besar Oke disini kita belajar bersama ya Jadi jangan terlalu panik Tentang penggantian air Jadi menurut saya Memang Baiknya memang disifon ya Disifon Setelah pemberian makan Kalau kita lihat ini kan Ada telur-telur artemia ya Sisa-sisa telur artemia Memang disifon Ditambahin air sedikit Untuk mengurangi kadar amoni Dalam air Karena disini tidak ada aerator ya Tidak ada aerator dan tempatnya adalah Sempit ya Jadi Memang seharusnya disifon ya Nah jadi nanti akan perlakuan yang disini Ini akan saya perlakukan Tidak begitu Jadi ini akan saya sifon Airnya nanti akan saya tambah ya Jadi akan saya perlakukan dengan baik Untuk yang sudah naik di aquarium tank ini Sedangkan yang ini kan Saya hanya pengamatan konservasi Ikan ini kalau dibiarkan akan tahan berapa lama ya Jadi semoga memberikan gambaran kepada rekan-rekan semua Bahwa penggantian air selama 2 minggu ini Sebetulnya ya resiko Ada yang mati Ada yang survive ya Mungkin pemberian pakan jangan sampai telat Supaya kondisi kesehatan ikan itu prima Sehingga bisa melawan serangan jamur dan bibit penyakit lain Oke Sekian update dari kami Semoga bisa memberikan pandangan Kepada rekan-rekan semua Breeder-breeder kami Oke 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 Sekedar update ya Jadi ini akan saya pindah ke Aquarium Sistem Sikulasi ya Jadi kalau yang ini ya Ini umurnya air 2 bulan ya Tidak saya ganti Hanya saya tambah saja ketika dia berkurang ya Populasinya Populasinya Sampai ada Ini ya Tuket-tuket Ini Dari 6 tinggal 3 ya Jadi Ketahanannya selama 2 bulan Ini Ada beberapa yang memang tahan ya Ini juga ya Ini Justru kuat sekali ya Ini Masih bertahan ya Dengan air yang 2 bulan ya Tidak saya ganti Sedangkan ini 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 sebetulnya Baru 2 minggu yang lalu Saya tambahin lagi YTKC Ya 2 ekor ya Dan masih sehat Airnya tetap Tidak saya ganti ya 2 bulan Oke Sedangkan yang ini Ibori Ini Kemarin Populasinya 6 ya Ini juga umurnya Semuanya adalah 2 bulan ya Ini rencana Besok akan Saya ganti Saya masukkan ke Aquarius Simpulasi ya Jadi Ini Ini paling kuat ya Ibori Perempuan ini Sudah beranak ya Jadi Tinggal dia saja Ketika dia sendirian Saya jodohin lagi Sama yang satunya Ternyata mati juga Kena Jamur ya Tapi ini memang Ketahanannya luar biasa Yang 1 ekor ini ya Terus yang ini Yang ini juga Masih pertahan 2 ekor ya Red snake skin Udah Beranak 2 kali Nebrol 2 kali Terus Yang Satunya lagi Albino Yellow Tiger Ya Ini juga Masih Pertahan Ya Masih 2 ekor Sedangkan 2 ekornya Saya tambahin 2 minggu yang lalu ya Masih lengkap ini ya Tidak ada yang mati Ya Sedangkan yang ini Ini adalah Albino Glopatinum ya Ini sudah Mati Sebanyak 2 ekor Ya Begina Oke Jadi itulah Update dari Pengamatan Saya Ya Mencoba Untuk Tidak mengganti air Selama 2 bulan ya Jadi akan kita lihat Jadi Rekan-rekan Tidak usah panik Ya Sebetulnya Memang ikan gabi ini Punya ketahanan Masing-masing Ya Ya Sekali saya tambahin Dengan Blitzitz atau Methiline Blue Ya Oke Semoga ini bisa memberikan gambaran Bagi Para Peternak pemula Ya Ini karena saya juga Sama-sama belajar Saya juga belajar Baru kali ini Peternak ikan gabi Ya Jadi memang saya harus Mencoba cara-cara ekstrim Ya Tapi setelah nanti naik ke Akuarium sirkulasi Pasti akan Perawatannya lebih Bagus dari yang ini Oke Jadi kesimpulannya adalah Bagi pemula Termasuk saya ini juga pemula Karena saya baru Berapa bulan Satu bulan Intens Mencoba Breeding gabi Maupun mencoba Merawatnya Ya Jadi Tidak perlu Terlalu panik Ketika menghadapi Serangan penyakit Seperti pelvet Maupun jamur Ya Tetap Kita kasih Blitzitz Atau Methiline Blue Ya Untuk Mengurangi Sebaran jamur tersebut Ya Di dalam lubukannya Masing-masing Jadi yang pertama Tidak terlalu panik Ya Jadi saya tidak kasih garam ikan Saya tidak kasih garam ikan Ya Cuman besit aja Ya Dan penambahan air Berkala saja Dan menggunakan Sistem filter Under gravel Ya Tapi Ketika saya sudah Dipakai Sistem seperti ini Saya sudah tidak pakai Under gravel lagi Jadi biarkan air itu Sirkulasi seperti Kita kembalikan ke kondisi Alam Yang ikan alamnya Yang sirkulasi air Ya Dan Limpahan oksigennya ini Sangat melimpah ya Karena kita lihat tadi Ada gerocokan banyak sekali Ya Dimana itu bisa Meningkatkan kadar oksigen Dalam air Ya Jadi kesimpulannya Memang Ketahanan Ikan itu masing-masing Ya Jadi memang ada yang Tahan Berhadap samur Ataupun Velvet Ya Ada Ikan Ternyata dari observasi saya Selama satu bulan ini Dengan cara-cara ekstrim Ya Dengan perawatan yang Amburadul Ya Bukan perawatan yang seperti Profesional Atau orang ekspertis lainnya Yang airnya harus bersih Harus dimimpin airnya Tapi saya memang mencoba Perawatan yang Amburadul Hanya untuk mengetes Ketahanan ikan itu sendiri Ya Jadi memang Ikan mempunyai daya tahan Masing-masing Tapi alah kebaiknya Memang Dalam tanda kutip Merawat ikan Itu adalah merawat Airnya Seperti ini Ya Bukan merawat ikan Ini merawat airnya Dimana ikan tersebut adalah Dimana ikan tersebut hidup Di dalamnya Jadi Kuncinya ini Jadi setelah saya Bikin Agorem Sistem Sirkulasi ini Ya Jadi Memang Perawatannya Mulai agak Meningkat lagi Ya Tidak seperti yang kemarin Yang Amburadul Ya itu hanya Saya ingin tahu Observasinya Ya Oke Tapi ini tantangannya nanti adalah Kita lihat Seminggu Dua minggu Atau mungkin bahkan dari seminggu Apakah ada Kematian-kematian ikan yang akan terjadi Oke Stay tune terus di channel Di channel panci Mengenai perawatan ikan hias Ya Semoga memberikan wawasan kepada rekan-rekan semua Dan Memberikan gambaran ya Sehingga Bisa lebih di improve Dikembangkan lagi Sistem yang udah saya bikin Untuk menjadi suatu sistem yang lebih sempurna Oke Jangan lupa Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa